Hai guys ketemu lagi pada tutorial ini pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana sih caranya mengganti kartun printer kanon mp237 jalan seperti apa langsung bahas upada dari tutorial cara yang sangat singkat yang pertama ada hidupkan hidupnya dan kedua anda buka bagian penutupnya setelah itu anda tunggu bagian dudukan kartrid ketengah setelah itu anda buka ya seperti ini cara bukanya ada ambil kartrinya setelah itu Anda mau ganti Anda tinggal pasang lagi ya kalau Anda mau ganti Anda tinggal pasang Anda masukkan setelah itu ada tutup lagi sampai guna cetek itu ada hai 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 oke printer sudah normal kembali sudah siap tetap kayak lagi jadi ya seperti itulah tutorial cara mengganti kartun printer kanon mp237 sangat ringkas sangat mudah ya sekitnya tutorial kalian jangan lupa like share komentar agar menjadi lebih bermanfaat untuk kita semua langsung aja terima kasih Hai